Turnamen pertandingan sepak bola Bupati Kap Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus resmi bergulir, Jumat 16 September 2022. Pembukaan turnamen sepak bola ini ditandai dengan penendangan bola secara simbolis oleh Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani. Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani dalam sambutannya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap turnamen sepak bola. Dirinya berharap dengan adanya turnamen sepak bola muncul bibit-bibit atlet dari Kabupaten Tanggamus. Kami berada di Lepang Merdeka, Kota Agung untuk membuka pelaksanaan kegiatan turnamen sepak bola Bupati Kap Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh PSSI Kecamatan, Kota Agung. Di sini kami mendapatkan apresiasi dan juga dukungan penuh. Saya berharap dengan adanya turnamen sepak bola ini, maka nanti akan kita bisa dapatkan menjari bibit-bibit daripada atlet-atlet sepak bola yang unggul dari Kabupaten Tanggamus, sekaligus juga menjadi satu rahmi. Karena di sini diikuti oleh 46 klub sepak bola yang berasal dari beberapa kecamatan, bahkan mungkin di dalam kemungkinan ke depan diikuti oleh kesempatan. Kita berharap dapat berjalan dengan sukses dan tetap diunjung aktivitas. Salam olahraga. Sementara Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola, Dulmaner, mengatakan, turnamen sepak bola ini diikuti sebanyak 46 klub yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Ada pun pelaksanaannya selama satu bulan ke depan. Dalam pembukaan turnamen sepak bola, Bupati Kap Tahun 2022, kemudiannya yaitu kita bisa mencari bakat-bakat dari adik atau pembukaan anak kita, khususnya kesempatan bola, dan kemudian juga kami ini akan menjadi ajak semangat kami kepada seseorang tim dan seseorang yang berasal dari kita. Kau ke jenjang yang beratas, ke tingkat provinsi, bahkan mudah-mudahan nanti sampai tingkat masyarakat. Dari Tanggamus, Andre, Sobre TV, melaporkan.